Halo gaaz! Selamat datang bersama, jumpa kembali dulu, bersama... Dua remember terkena, 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 terkena... Trengoncok,رengoncok,tertenko,terロjok,ter manjang depan,ter langjang depan... Jadi pocong, ini jadi pocong, ini jadi pocong... Ter..SiLam,Terr Action,teration,terixo,terterbang... Ter ter terателя...ATHER- Scout Termenonjok uara,menonjok udara,menonjok udara... Apalagi... Apalagi kalo bukan... A,D,C,ada apa di Sinema? Tapi sebelum kita memulai ADC kali ini seperti biasa ADC akan ditemani oleh makanan-makanan dunia Hari ini kita ditemani bahasa koreng dari Wufook Noodle House Kita coba terima kasih dulu ke Wufook Noodle House Terima kasih Wufook Noodle House Wufook Noodle House Wufook yang paling mimimi basreng Coba entah mau makan-makan Ini harusnya ada cocolan nggak sih? Ya ini kalau misalnya lu kayak abis makan sampahnya buang di sini Kan nggak ada tuangnya Lu pikir ini ayam, lu pikir ini ikan Enggak, jadi kan bakso goreng itu kita makan yang ininya aja nih tuh Yang bagian kulitnya Ya luarnya kan bisa dimakan, emang ini beracun kan enggak Kalau kereng kan dikupas kulitnya Ya kan ini baso Ya bakso kereng Ya bakso kereng Ini sebenernya ada ya kasih ya Ya sebenernya ini tuh yang paling enak ini apa ya sausnya ini Coba kita cobain dulu Anjing Enak banget kan? Parah Sausnya anjing Sausnya tuh kayak pengen gue, aku tuh kayak pengen bercinta sama sausnya anjing Gini dong kan Saking enaknya Saking enaknya Lo saking enaknya? Lo saking enaknya kayak pengen gue minum-minum anjing Jangan Jangan Nggak bisa dipakai nanti Oke by the way Hari ini ada apa aja di sinema Sebenernya masih sama lah sama yang IDC terakhir Cuman Bedanya Hari ini kita kedatangan film Fast and Furious Sepuluh Nah lu udah nonton tuh kemarin Aku udah nonton Bagi aku tipikal film film Fast and Furious sih nggak ada bedanya Cuman actionnya tetep keren banget actionnya Kalo nonton Fast and Furious itu ya kita harus meninggalkan logika-logika fisika Logika-logika kimia apapun itu Harus ditinggalkan karena nggak masuk akal gitu Tapi balik lagi Kalo di film ini tuh menurut gue Lebih mending Daripada Fast and Furious yang 9 kemarin sih Jadi kayak disitu Lebih dibuat masuk akal dan emang friendly Family Family gitu Ada satu momen kayak Finn Diesel itu Gue mau nanya deh lu Ditanya Ditanya survey gitu Family Family seratus Family seratus Blok banget anjing Di situ ada Sony tulung dong Sony tulung nggak ada Eko Patrio 18 16 Lu susah napas nggak sih? Lumayan Berasa nggak sih Napas kayak Iya Gak usah napas Gak usah napas Gak usah pake ini Hari ini kita kedatang sebuah film horror Yang katanya kemarin waktu promo di sebuah podcast Nah Ada suara-suara yang terekam Betul ada suara-suara yang lolos Hih serem banget Sampai bawa-bawa demi Allah Sampai bawa demi Allah Nih cuplikannya Eh demi Allah gue Demi Allah Demi Allah Demi Allah gue nggak mau Lu denger kan? Ih serem banget Podcastnya aja udah seserem itu Sampai ada suara makhluk halus katanya bocor Apalagi filmnya Apalagi filmnya Hari ini kita akan membahas sebuah film berjudul Kajiman Iblis Terkejar Tenagi Janji Kok bener sih? Laman-laman abis juga loh semuanya Film ini diproduceri oleh Perlita Desiani Didirektori oleh Adrianto Dewo Ditulis oleh Adrianto Dewo Oh dia penulis direktor juga Dan Daud Sumolang Dibintangnya oleh Anggini Hakkyu Jordi Pranata Anggini Hak aja Gak usah Hakkyu Hakyu yang main volley di anime Goblok Anggini Hak Jordi Pranata Tio Pakusadewo Sekar Sari Miantian Rukman Rosadi Ledil Zuri Alauddin Moana Elsa Fantastic Beast Dan juga Sang Arturi Sang Arturi Sang Arturi beserta Megatron-Megatronnya Iya Megatron-Megatronnya Megatronnya cuma satu Film ini bercerita tentang Asia seorang perawat Baru saja kehilangan ibunya yang meninggal Ditinggal ibu Satu-satunya orang yang Asia miliki Menjadi kenyataan pahit yang sulit diterima olehnya Mencoba untuk kembali menjalani hidup Asia mengambil tugas sebagai perawat Di rumah pasienan di Indonesia bernama Ismail Hmm Pa Ismail Yang mengerita penyakit misterius Tapi semenjak itu pekerjaan Asia Pelan-pelan terusi Karena ia dihujani teror gaib Dan kerap mendengar suara bisikan arwah ibunya Demi mengungkap misteri yang dihadapinya Asia meminta bantuan temannya Rama Rasa penasaran dan keperluan Rama Terhadap Asia justru menyeretnya Dalam kisah yang menyeramkan Tanpa disadari Panjang anjing Tanpa disadari Nasib Asia dan Rama Berada di ujung tanduk Karena terjebak dalam ritual sesat Pengikut kajiman Sosok iblis terkejam Yang disembah Dengan mantra Jawa Melalui pesugian Konon menurut kepercayaan Jawa Hanya pewaris Weton Selasa Kliwon Yang dipercaya Dapat menaklukkan kajiman Namun di sisi lain Keberadaannya juga diburu Oleh pengikut kajiman Untuk dijadikan tumbal pesugian Berkejaran dengan waktu Asia dan Rama mencoba Mencari jalan keluar Untuk membebaskan diri Eh panjang lama sih sinopsis anjing Mampukan mereka selamat dari ancaman Itu Itulah dia sinopsisnya Oke Bagi yang ngomong kena spoiler Silahkan kak Kalian Keluar Bentil anjing Bentil anjing Bentil babi Kodok Kodok Zuma Kodok luar biasa Kodok amazing Kodok yang matanya begini Yang merah Dan juga yang Yang Ginginya Gatun Enam Tujuh ratus Semua keluar Kodok kasar kan Kalo aku tambahin Kontrop 7 Bisa Keluar Tapi setelah menonton Kalian balik lagi kesini Nonton Ternyata lumayan bagus ya Review nya di TikTok Tapi balik lagi Pengalaman menonton orang itu Berbeda-beda jadi kayak Kita menilai Sesuai apa yang kita lihat Betul lah Ya pendapat berbeda-beda boleh lah Bisa aja Bisa aja Selera kita yang jelek Iya bisa aja Kita mulai dari Hal yang kita suka dulu Dari film ini Apa hal yang lu suka Dari film ini Yang gua suka jelas Actingnya Anggini Hak Betul sekali Sama Keopakusodewo Actingnya Anggini Hak Menurut gue disini Bersinar banget Kaya Bener-bener jam terbang itu Nggak berbohong ya Yang paling berkesan Dan kayak Wah anjir Ini gua suka banget Pas filmnya Abis Kayak akhirnya pulang Akhirnya pulang Akhirnya pulang Akhirnya pulang Ya Tuhan gitu Akhirnya makan bakso goreng Akhirnya makan bakso goreng Anjing Enggak Aku suka adegan penampakan Waktu Anggini Hakki itu Didatangi mamanya Terus mamanya itu Jalan Tiba-tiba Ilang Ilangnya mamanya itu Kayak halus banget Iya 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 Halus banget gitu Smooth banget Kayak film-film luar negeri Si gua liatnya itu Terus kayak efek Kepalanya Hasan Yang dipenggal Dan ditaro di itu Itu tuh Nggak keliatan prostetik loh Betul-betul Nggak yang jelek banget Kayak film apa ya Yang Jalan Kursa Dekala Bukan Yang ditancep Dukun Banyuwangi Yang ditancep Nah kemarin ya Kan zap anjir Kan zap Iya Kan zap itu kan Gak mirip Ini tuh bener-bener kayak Kepala yang dipenggal Iya Ditaro di Piring Dikecapin Dinyanyi Happy birthday Kepada Karjiman yang sudah berulang tahun Ada lagi gak yang lu suka Apalagi yang gua suka ya Gua udah kayaknya Udah sih gua kan juga Set 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 not bad lah Tapi gak yang gimana-gimana juga Setnya gak buruk Tapi yang Gimana-gimana banget Tapi kayak Setnya lumayan bikin Kita percayalah Maksudnya kayak Si Angjini Orang suster yang hidupnya Soso Gak yang Ini banget Gak yang kaya banget Gak yang miskin banget gitu Terus kayak Tapi yang kurang meyakinkan Yang ini sih Si orang kaya itu ya Gak terlihat sekaya itu Untuk Maksudnya kan dia pengikut pesugian Tapi kayak Gak terlihat sekaya itu loh Ya gak sih Kayak orang-orang biasa aja Terus kayak Gak balik modal dong Ngapain Ngapain ikut pesugian Terus kalo jadi orang biasa-biasa aja Betul Udahnya masuk neraka Terus juga Matinya susah Matinya susah Dan juga kayak Menua bersamamu Baratanku Apa artinya Pertamanan Kecintaan Bimba Iya loh Maksudnya kayak Rumahnya bukan rumah orang kaya Banget yang gimana-gimana gitu ya Kayak lebih Vila-vila kayu aja gitu Iya Coba deh Maksudnya kayak Andai aja Rumahnya tuh dibuat kayak Beneran rumah orang kaya gitu Pasti Contohnya apa Apa kalo yang itu yang di Apa namanya Di film Teludara deh Gue suka tuh Setnya rumahnya orang kaya di Teludara tuh Setnya Sangat Oke Yang di Virgo juga gak sih Di Virgo tuh terlalu kaya Ya iya tapi kan Beliveable gak Beliveable Beliveable Desain rumahnya Modern Oke Itu ya Yang so-so lah Apalagi gak Udah ya Sekarang kita masuk ke adegan Cacatan hitam Film Kajimam Cukup singkat ya Untuk adegan cacatan putihnya Ya udah Kita panjang-panjangin Sampai kita panjang-panjangin Kita akan Memutar 7 kompilasi Film Hewan-hewan eksotis Di seluruh dunia Ini dia Ting Oh ya Tataan hitam Aku bagi aku Disini yang paling parah Pengambilan gambar apa? Pengambilan gambar? Pengambilan gambar? Shoot ya? Shootnya nih Iya gue juga setuju sama itu Terkesan males gak sih? Wah Disini Jadi kaya kalo di film itu kan Shootnya harusnya kameranya banyak ya Iya Ada yang dari kanan kiri Ada yang kamera khusus buat zoom Ada yang ngikutin dari belakang Kalo disini tuh kaya Mereka tuh kaya Banyak banget adegan yang cuman pake Master shot doang Master shot Cuman satu shot di kameranya Taruh di tripod Direkam gitu Jatuhnya yang pertama itu Mengingatkan kita kepada Tumbal darah hitam enak melik Itu kan udah dibilang Itu bukan film Gak bisa Gak bisa di iniin Jadi kaya Jadi bosen nontonnya ya Betul Apalagi kaya Ada adegan Satu misalnya Anggini HQ Dapet Apa sih Kayak dia lagi mau buka pintu rahasia itu loh Iya Dia mau buka pintu rahasia itu Disitu bener-bener kameranya cuman dari sini doang Kayak direkam pake CCTV anjing Iya Tau gak sih kaya Kayak jatuhnya kita kaya lagi nonton on the spot yang rekaman-rekaman CCTV Iya 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 Kayak gitu kan Jadi menurut gue kaya bosen Bosen banget Kayak Ya bosen banget Ada satu lagi yang lama Si scene cowok itu Dia dateng ke rumahnya si Santi Dari mulai di shot rumahnya ada anak-anak main di depan jalan Sampai si cowok itu datang Parkir di depan rumahnya Santi Sampai cowok itu ragu-ragu mau masuk liat-liat rumahnya Sampai cowok itu nempel di pager badannya Itu master shot semua Dan anak-anak yang main-main tadi pun sampai lama-lama ilang Udah selesai ngaji, sholat, main PS Iya sampai mungkin anak itu kuliah juga masih master shot Anak-anak kecil itu udah pada kuliah Masih master shot itu kayaknya Iya anjing itu lama banget loh Lama banget anjing Lama banget anjing Dan vibesnya itu beneran bikin bosan Boring banget coy Tapi itu juga salah satunya yang bikin film ini jadi membosankan Itu adalah kaya adegan-adegan regingnya kaya gitu Ada juga adegan anjing nih haknya itu pingsan Habis dia habis kesurupan dia pingsan Itu juga ada semenit anjing kaya Gue pikir bakal terjadi sesuatu nih sama anjing hak Apakah dia bakal muntah taku, muntah darah Gak ada udah kaya tidur-tidur aja kaya Gitu-gitu loh kaya Apabila kan terjadi sesuatu kaya tangan Gak Banyak banget adegan yang kaya gitu di film ini Dan menurut gue cukup membuat bosan Sebenernya itu bisa ditolong sih Adegan itu bisa ditolong dengan ganti-ganti scene Dari kiri kaya angel dari kanan kaya Iya atau dari drone kalo mau keren Atau ngga dari cermin bawang Iya dari perut bumi lu ambil Atau ngga pake mikroskop Iya pake kamera pen gitu loh Yang di pulpen yang biasa dibuat di kantong Terus ada kameranya gitu yang buat spy Atau ngga mungkin biar lebih menarik Bisa dari POV kamera endoscopy Jadi kaya Kita ngeliat dari POV isi perutnya Si Hasan Atau si Imam gue ga tau namanya siapa Atau ngga si Asya Iya kan bisa pake kamera endoscopy Kamera endoscopy Iya Biar lebih bervariasi aja Betul Kita kan pengen tau pas Hasan turun dari motor Apakah ususnya bergerak normal Atau ngga kan Kayak gua ngga tau ini Apakah sebenernya ada scene-scene close up nya juga Biar ngga bosen tapi ngga ke record Atau memang males aja gitu Betul Atau ngga apakah file nya korup Itu di apakah file nya korup Korup kan who knows gitu Atau mungkin artisnya sibuk Ada jadwal lain Atau mungkin ini teknik baru dari sutradara Iya Siapa tau ngga tau deh Ntar kalo masalah teknis kita Kita nanya profesor ya Iya betul Itu masalah utama di film ini sih Terus selanjutnya kayak Acting menurut gue ga ada masalah sih Acting semuanya Gaya selain anjini hak Ga yang cringe banget itu ngga Oke What's fine What's fine semuanya itu Kayak ga ada yang buruk banget Mungkin kalo misalnya Pun kalo mau diurutin Dari yang paling jelek ke paling Eh paling bagus ke paling jelek Mungkin Kalo yang ada di bawah 2 itu adalah Sosok suami istri Anaknya Bapak Tio Pak Kusadewa itu Hmm Tapi sebenernya ga jelek juga Kayak What's fine aja gitu Cuman kayak ada momen dimana Si istri ini Disitu dia terlihat kayak mau galak Tapi kayak jatuhnya kayak Sinetron Sinetron Sekarut-marut itu coy Iya Gue ga bisa ngerti cerita sampe sekarang Kita bertiga juga udah kayak Ampe begini banget Tapi kalo melihat Reviewer tiktok yang bilang Firmin ini tuh bagus Gue lebih percaya Udah lah kayaknya kita yang dongo ya Iya kayaknya Kita bertiga yang goblok aja sih Kayaknya kita kali ya Yang seleranya jelek ya Sampai reviewer tiktok bilang bagus Semua Banyak yang bilang bagus Tapi kok kita Nganggepnya ini ga bagus gitu Jujur Gue kalo disuruh ceritakan ke kalian Gue ga bisa Ga bisa Karena gue tolol Gue akuin kayaknya gue tolol deh Jadi kayak gue ga bisa Bukan lu yang tolol sih Emang Kita tolol Karena semuanya bilang bagus loh Kita doang yang ga suka Berarti kita tolol Opini lu jelek Mandi bang Kalo soal cerita gue ga bisa bahas Tapi mungkin Kita akan bahas lebih ke Scene per scene nya aja sih Jadi kalo misalnya kalian bingung Dengan apa yang gue mau Bicarakan ini Percayalah memang Percayalah kita juga bingung Kita lebih bingung Kita lebih bingung Bagaimana caranya kita Menceritakan kembali ke kalian Dalam bentuk Konten video review ini ya Bener sih Kayak gue tuh rasanya Kayak gue tuh pengen kasih Catatan gue ini aja Ke kalian biar kalian yang Baca sendiri aja gitu loh Iya Sebenernya Film ini tuh sempet dia awali Dengan Momen yang bagus ya Sampai Ada saat gue bilang ke Alpi Lo Pi Ternyata ga seburuk gitu ya Iya Kayak ada momen-momen yang bagus gitu 20 menit di awal tuh 20 menit Sampai 25 menit di awal tuh Kayak gue merasa Ini ternyata film ini bagus Lumayan lumayan Tapi gue udah mulai curiga Dari adegan yang Suster-suster gibah Iya Tapi pake kamera master terus Iya Dari ujung sini doang gitu Ada Suster Ga ada Ga diganti-ganti tuh Angel kameranya Betul 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 Disini gue udah mulai curiga nih Kayak ngantuk loh Nontonnya tuh kayak Kok gini lama banget Lama banget master shot doang Udah gitu dia Ga ada subtitlenya anjing Ini permasalahan terbesar juga disini Jadi kayak susternya tuh Ngomongnya tuh agak-agak Geremeng gitu Geremeng ya Geremeng tuh apa ya Echoing Ga jelas Bumbling gitu Ga tau mungkin kayak Lu tau kan ada mic yang biasanya Di dalam baju gitu kan Kalo lagi syuting-syuting Oh iya Ya mungkin dia ditaronya di Dengkul kali itu Ya makanya suaranya ga jelas Taronya disini anjing Agak jelas Iya makanya kayak Hah ngomong apa sih anjing gitu Tapi justru karena film ini tuh Pake kamera Master mulu Tau ga gue bisa kayak Lagi nonton apa Kayak lagi nonton playbo cap kabel anjing Kayak lagi nonton termek-mehek Kayak lagi nonton ini Katakan putus anjing Yang pake kamera tersembunyi Ditaro Tuk gini Terus kayak nge-record mereka dari sana Kayak gitu kan rasanya Gua menunggu Anggini Hak Didatengnya sama Riki Komo anjing Agak-agak ngomong disitu Gua udah mau curiga nih Wah ini film ini Mencurigakan nih Tapi bener aja Makin ke belakang makin ke belakang Memang Memang Kecurigaan kita memang Ini Terrealisasi Terbukti Iya betul Terutama di plotis-plotis Menurut gue kayak Maksa banget anjing Plotisnya tuh kayak maksa banget Aku akan mencoba Membreakdown plotisnya Ke kalian Oke Kayak gini loh Analoginya kayak Tolong Tolong yang nonton dikoreksi ya Kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong Atau kita ada salah-salah menyampaikan fakta Tolong dikoreksi Karena jujur Gue dan Alpi Bener-bener lost Ilang Bener-bener kayak kita mengalami Head trauma gitu loh Iya bener Sumpah loh Keluar dari itu Ini gue sakit nih Iya ini gue ubun-ubun gue Kayak abis disedot anjing Ubun-ubun gue sakit loh anjing Iya Jadi kayaknya kita sempet Kita sampai sempet menyalahkan diri kita sendiri Kayak apa kita kurang menyimak Kita sampai kayak Anjing Oke kita akan lebih menyimak lagi Menyimak lagi Sama aja bangsa Bener Sama aja makin kita menyimak Makin juga otak kita kayak tersiksa gitu Iya Pada akhirnya gue Alpi dan AS itu cuma bisa saling menguatkan aja gitu Saling bisa menguatkan kita Kayak kita saling memotivasi Ayo demi cicilan mobil Ger Ayo gitu loh Oke Aku coba menceritakan versi yang gue liat Iya Jadi cerita film itu sebenernya Dia awali dengan Suster Asia yang kehilangan orang tua yang sangat disaingi Yaitu mamanya Mamanya Ketika waktu itu dia ingin berangkat kerja Setelah kehilangan mamanya Dia dihampiri oleh seorang ibu-ibu Entah dari mana Ibu ini ingin menyampaikan pesan dari mamanya Sampai ada dikasih detail Oleh ibu ini yang membuat si Asia ini Oh ini bener kayaknya ini Dia bener ketemu arwah emak gue nih Iya Padahal si Asia ini bukan orang yang percaya hantu gitu Betul Tapi sangat cepat terjadi perubahan ya Perubahan ininya sangat cepat Perubahan sifatnya ya Perubahan hatinya ya Karakter karakternya gitu Udah lah tiba-tiba dia ikut Dia dihampiri ibu itu Mereka melakukan ritual Dan bener ternyata Si ibu itu kemasukan oleh Arwah mamanya Iya tapi masa perubahan karakternya udah di awal Oke selanjutnya adalah adegan berganti Menjadi kayak Karena si suster Asia ini masih grieving Masih berduka Dia gak mau udah kerja di rumah sakit Akhirnya dia Dapet rekomendasi dari temennya Sesama suster ya Yaitu suster Santi Untuk bekerja Merawat seorang kakek-kakek Pengusaha Kakek-kakek pengusaha Bapak Ismail Yang bernama Bapak Ismail Yang mana Entah out of nowhere aja nih Satu rumah sakit tau nih Gosip-gosip Kalau Bapak Ismail ini Ikut pesugihan Betul Kok bisa tau Gue pikir tadinya Pak Ismail ini Pasien di rumah sakit itu Betul Enggak juga Enggak juga Dan gue pikir kayak mereka satu kota Enggak juga Bapak Ismail tuh di gunung-gunung gitu Kayak di Bandung-Bandung Nah Itu terbukti dari apa Terbukti dari ada si cowok Ya si Hasan Atau si apalah namanya Yang mau nyamperin si Anggin Ihak Di scene-scene akhir Dan itu dari kota ke tempatnya Si rumah Bapak itu Bapak-bapak yang lagi sakit itu Lama banget loh Sampai malem dia masih motoran anjing Si cowok itu Iya bener kan Itu dari situ kita bisa tau bahwa Jauh Jauh anjing rumahnya Jadi kayak Kok bisa itu orang rumah sakit tau ya Kok bisa satu rumah sakit Kayak bergosip Iya tau itu katanya Bapak Ismail itu Ikut pesugihan Iya Kayak gitu-gitu Oke Akhirnya si Anggin Ihak ini Bekerja lah di rumah itu Di sisi lain Scene berpindah ke rumah Santi malem-malem Nah Santi didatangi sama sosok hantu Nah Yang Kajiman itu kayaknya tuh Pertama Kajiman Itu adalah pertama dan terakhir kalinya Santi ditunjukin Jadi dari awal Dari awal nih suster-suster tuh Ngomongin soal Santi Itu tuh kita penonton tuh kayak Santi siapa? 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 Ada 20 menit itu Orang-orang tuh terus ngomongin Santi Iya Sampai kayak Gue tanya saya Santi siapa sih? Apa gue yang kelewat ke Thais? Aku gak tau belum dibilangin Iya Ternyata baru tuh sosoknya dimunculin Langsung dimatiin anjing malah Baru dimunculin udah langsung dimatiin Sudah dimatiin Oh ini Santi gitu Jadi Santi ini Baru dijelasin bahwa dia itu adalah perawat kakek-kakek itu sebelumnya Sebelum si Asya Oke sekarang scene berganti Tapi Tapi kita juga jadi Pas si Santi dimatiin tuh kita jadi gak ada simpatike sama sekali Karena gak ada scene flashback si Santi Ngerawat si kakeknya Dia juga gak ada Maksudnya sebelumnya tuh Santi tuh gak pernah ditunjukin juga kayak sifatnya dia kayak gimana Betul Apakah dia orang baik Dan juga apakah motif si hantu itu Ngeganggu si Santi tuh kita juga gak tau ya Gak tau iya Gak dijelasin kayak Pasti ada sebabnya dong Kenapa dia digangguin Kenapa dia dibunuh hantu Kenapa dia dibunuh hantu Apakah mungkin dia kayak orangnya tuh menyebalkan Iya Atau dia Oksesif Atau suka nyindir-nyindir orang Scene berpindah ke rumah Si kakek-kakek Bagus ya Product placementnya bagus tadi Jadi itu hari pertama dia kerja Dikasih tau kalo Pak Ismail ini Bapak-bapak yang sakit misterius gitu Udah dicoba dibawa ke rumah sakit Tapi gak ada yang dokter yang bisa nyemuin Betul Nah yang kasih tau si yang ini adalah Anak dari Bapak Ismail Iya betul Oke jadi tugas kamu disini adalah Untuk merawat Pak Ismail gitu Adegan selanjutnya adalah Ya udah Terus gak dijelasin juga Pak Ismail sakitnya apa Ya itu misterius 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 Terus kayak Teripada dibawa ke dokter Mending dibawa ke sutradara sih Pak sutradara ini sebenernya sakitnya apa ya Kan lu yang bikin Kepenulis cerita dong Iya kepenulis cerita Maksud lu apa Terus sakitnya apa Sebabnya kenapa Gitu loh Gitu loh Oke selanjutnya adalah adegannya Si bapak-bapak ini pun Yang udah terbaring lemah itu Si Pak Ismail Dia tuh gak mau makan ya Kalo dikasih makan ditepis dulu Tepis mulu makanan Iya Itu pun gak dijelasin Kenapa si bapak ini gak mau makan ya Bener-bener kayak Orang yang gak ada ininya loh Kayak gak ada motivasi Kenapa dia gak mau makan Kayak lebih ke Ya udah kayak Karena makanan yang gak enak gitu Betul Iya gak sih Biasanya kan orang kalo gak mau makan itu Kita dikasih tau nih Apakah emang bapaknya pemarah Atau bapaknya kesurupan Atau apa Ini gak Out of nowhere aja Mau disuapin Ditepas Ditepas Gak ada karakternya Mungkin mantan keeper dia Kayak giniin Makanya ditepis Kayak giniin Iya tempat makannya Kayak gitu Jadi kayak aneh gitu Dan dia disitu juga tempat makannya kayak tempat makan di panti-panti tau gak Di penjara ini Kayak tempat makan di penjara ini Pake besi Pake besi yang ada tempat Ada cekungan-cekungan gitu loh Kayak kantin kayak di besi kayak di kantin penjara Iya kayak maksudnya Dia kan orang kaya Disitulah Poin lagi Bahwa ini ceritanya jadi Karakternya tidak believable bahwa dia kaya gitu Bener 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 Kalau gitu apa gunanya dia ikut pesugihan Kalo masih pake nampan yang ada cekung-cekungan gitu Paling gak piring kristal lah ya kan Itu juga aneh ya Kok rumah segede itu gak ada pembantu Nah itu dia Aneh kan Cuman ada suami istri Atau kakek Atau kakek Kerjanya mereka pun juga gak dijelasin ya Gak dijelasin ya Tiba-tiba mereka kaya aja Apakah mereka pengusaha Atau apakah mereka Apa gitu Gak pernah tau kita ya Gak tau lah Ya apakah mereka kaya Ternak Jambu monyet gitu Apakah dia Menanam kentang goreng Kan kita gak tau juga Kentang goreng dan juga Perkembang biakan Terus selanjutnya adalah Adegannya adalah si Anggini Haq Malam-malam Dia selalu bermimpi buruk Bermimpi kalo Dia di bawah ranjangnya ada Jimat Dan pagi-pagi selalu ada tuh Pas dia cek pagi-pagi Loh kok di bawah ranjang ada Jimat Gitu kan Terus dia meminta saran dari Dia bilang aku tau harus kemana Nah pagi-pagi Dia minta ditemani sama Ya cewek itulah Apa sih cewek itu Bentar gue harus tau dulu namanya Gue liat dulu di ini Rama Oh Rama namanya Ya si Rama Jadi pagi-pagi dia di ini Kita dari tadi nyebutnya Hasan Kalo gak Imam Salah ya Rama ternyata namanya ya Ya kan Hasan Imam Gabungan dari itu jadi Rama Pagi-pagi 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 si Asya Suster Asya Taruh pesan di kertas Pak saya izin dulu ya Ada urusan keluarga Ada urusan sesuatu Ingin melakukan sesuatu Intinya gitu lah Dipesan yang ditaruh di atas meja makan Itu kayak kasir-kasir yang lagi izin sholat Kalo dia lagi sholat atau lagi ke toilet Kan suka ditaruh tuh Lagi sholat Atau lagi ke toilet Ya kayak gitu Karena mereka punya HP buat SMS Iya Itu pun Berarti dia bertindak sama punya dia Kan si Hasan belum tentu bolehin Iya Si Bosnya belum tentu bolehin Kok si Hasan? Eh si Bapak Bosnya belum tentu bolehin Boleh atau engga gitu Akhirnya dia pergi Ke rumah si ibu-ibu yang waktu itu Nyamperin dia ibu-ibu mesra situ Nah Ternyata si ibu-ibu itu bilang Ini tuh adalah jimat Nah kalo saya liat ini tuh jimatnya jimat jahat ini Iya Ada yang berniat jahat Iya Bla 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 Oke Malemnya Asya Dia bakar lah jimat itu di dalam kamar mandi Dibakar di kamar mandi Terus tiba-tiba Dia baca mantra yang dikasih sama si ibu itu Pintu digedor Gedor Ternyata itu adalah istri dari Anaknya si Pak Ismail Betul Yang namanya Mia Kenapa namanya Mia Iya Kalo berarti Si ininya namanya Jilong ya Si Bapak Ismail Si suaminya namanya Jilong ya Lebih ke lapu-lapu sih Kakenya badang Isinya anaknya Pak Hasan Langsung marah-marah Apa yang kamu lakukan Saya denger tadi kamu ngomong-ngomong sendiri Di dalam kamar mandi gitu kan Itu apa Terus dia langsung bilang Kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya Kamu tidak tahu sejarah rumah ini Tugas kamu disini hanya urus Bapak itu sampai waktunya tiba Iya waktunya tiba juga apa Malam itu si Anjini Hak tidur lagi Dan dia melihat sosok mamanya Panggil dia Dengan Dengan Dipanggil lah pokoknya Tiba-tiba dia hilang dibalik Lemari Mamanya bilang Di belakang Di belakang Gua pikir di belakang yang gini Hak Iya Tiba-tiba si Anjini Hak ngidi aja Oh maksud mama kayaknya di belakang lemari Padahal Disitu banyak bareng Anji Iya Di belakang apa gitu Di belakang UMN bisa Iya Di belakang Cambodia Di belakang Nepal Timbuktu kan bisa gitu Iya Oh aku kayaknya Kata mamaku ini di belakang lemari Dia geser lah lemari itu Lah bener Bener ada pintu rahasia gitu Ada ruangan disitu Ternyata itu adalah ruangan Penyembahan Penyembahan gitu Scene berpindah Ke pagi-pagi Si Nia Naik ke rumah Tiba-tiba dia kaget Ngelihat ada ruangan Penyembahan Iya Terus dia panggil suaminya Misalnya Jilong lah Gue gak tau namanya Siapa Anggepnya Jilong ya Iya Jilong Jilong Si Jilong sambil lari kan Ulti Lari ada api-apinya gitu Lari kan dia Iya 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 Lari Tapi gak sambil Kayak ulti Jilong gitu anjing Kalau dibayangin lucu banget anjing Kayak ultinya Jilong larinya Terus tiba-tiba Si Mia bilang tuh ke Jilong Ini apa Kenapa aku gak tau Ada ruangan penyembahan Nah Padahal disitu Si Mia ini Belum ke atas Belum masuk Belum masuk Dia udah ke atas Itu kan gedungnya di atas Tapi dia belum masuk ke ruang penyembahan itu Tapi dia udah tau Tadi kan waktu Waktu si Asia nya yang di Di confront Si Mia nya bilang Kamu gak tau sejarah tentang rumah ini Lah dia sendiri gak tau Dia sendiri gak tau Dia sendiri gak tau Kalau selama ini ternyata ada itunya Iya Akhirnya si Mia Panggil dukun Datanglah dukun ke rumah itu Terus kayak Ternyata dukun tuh menjelaskan Kalau Ada orang Dia taruh-taruh jimat lah Pokoknya jimat itu Untuk melindungi orang yang Mau mengacaukan Pesugihan Iya Nah terus Mereka pergi ke sebuah rumah Yang juga ada di kawasan itu Yang rumah itu sering direnovasi Betul Itu adalah salah satu syarat Dari pesugihan ternyata ya Selalu renovasi rumah Renovasi rumah gitu Dan Dikas tau juga bahwa Dia Pesugihan nya itu Akan menumbalkan Anggota-anggota keluarga Yang masih muda Itulah kenapa kakaknya Si suaminya Mia itu Meninggal muda Di umur 13 tahun Ya gitu Disitu ternyata Di rumah itu ada juga foto kakaknya Yang masih kecil Kakaknya si Jilong gitu kan Iya Kenapa Chang'e ya Chang'e Chang'e kan cewek Iya kakaknya cewek itu Yang di foto itu Anak kecil itu Oh iya betul Cewek Chang'e peman-eman itu ya Oh tapi Ada satu yang miss Sebelum Sebelum semua ini Terungkap Di sisi lain Si Ininya Mia Si Rama Diganggu-gangguin hantu Pertama di rumah sakit Betul lah Jadi ceritanya pas di rumah sakit itu Dia sama temennya kan Lagi di toilet Terus Lagi di toilet Temennya keluar dari toilet Nah dia ini Kayak nyari-nyari Ada tempat tisu disitu kan Tempat tisu Tempat tisu nih Tempat tisu yang Yang di toilet Diginin sama dia Kayak Kayak mau ngambil sabun Tau nggak Itu kan tempat tisu Ini tempat tisu Harusnya lu Gini Jangan lu begini Ini Tempat sabun yang sensor Ya itu bukan Itu pun bukan tempat sabun yang sensor anjing Mungkin Mungkin itu tempat-tempat tisu sensor Jadi pas diginin langsung 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 Tisunya jatoh Terus akhirnya Oh nggak ada tisu Dia ke toilet Dia mau berak Dia duduk aja Duduk aja nggak buka celana Dia duduk di toilet gini Set Terus dia Dia ambil-ambil tisu Terus dia begini aja gitu Tapi dia nggak buka celana anjing Gue nggak tau motifnya apa anjing Dia nggak tau buka celana anjing Dia mau berak Atau dia mau galau Dia mau melamun Atau apa gitu Maksudnya kayak adegan itu Akan lebih Lebih masuk akal Kalau dia tuh dibuat yaudah Dia duduk di toilet Dia merokok Iya betul Karena dia putus asa mungkin Atau kayak mikirin Mikirin si Asya gitu Tapi nggak Dia duduk aja di toilet Dia ngambil tisu Digulung-gulung Duduk di toilet Nggak buka celana Apakah dia mencret kali ya? Iya Ataukah dia udah terlanjur keluar Di celananya kayak Dia sedang mikirin Aduh nggak bawa celana lagi Oh Atau mungkin Celananya tuh bolong Jadi itu celana siap pakai Jadi kayak Tinggal duduk Langsung kret 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 Iya iya celananya udah bolong Jadi kalo mau berak gampang ya Itu namanya celananya Pants express Bangsa Celana express gitu Panties express gitu Ya mungkin bisa jadi Kira itu kamera close up Kira itu kamera master Nah bener Itu dia Bisa jadi Bisa jadi Ini alasan paling logis Bisa jadi kayak Dia tuh mikirnya kayak Dia tuh cuma dishootnya segini Iya Tapi ternyata dia dishootnya sefull Dishootnya full Ternyata celananya masih tepaku Iya Atau memang ada footage nya yang hilang Sebenernya tuh Kata saudaranya Udah nggak usah buka celana Nanti kan dishootnya close up Ternyata saudaranya boong aneh Iya terus Terus pas di edit Ini keliatan nih Kalo nggak pakai celana Kita coba zoom aja Nah pas di zoom Pecah gitu Pecah gambarnya Sustradaranya bilang Apa mau pecah Apa berak nggak pakai celana aja ya Hmm Kayaknya kalo pecah jelek deh Iya Karena estetik film jadi rusak Lebih masuk akal kalo berak nggak pakai celana sih Kayak gitu Masukin aja filenya berak nggak pakai celana Berak pakai celana Eh berak pakai celana Iya Oke akhirnya dia duduk Tiba-tiba lapu mati Zet Diganggu-ganggu lah dia sama hantu Disitu Udah Tapi sebenernya si Si ramahnya juga diganggu hantunya pun Menurut gua nggak jelas Kenapa motifnya diganggu hantu Nggak cuma di rumah sakit lho Kos-kosan juga Dia diganggu hantu Gitu Apakah karena dia melihat kematinya Jasabnya Santi Atau gimana gitu Nah terus juga Yang waktu dia ketemu sama si Mei Mei Waktu dia ketemu sama si Ibu-ibu misterius yang nyamperin Itu Anggap aja ya Anggap aja ibu-ibu misterius yang nyamperin Si Asia itu Kita sebut aja dengan Dengan nama Ibu Esme Ibu Esme Misalnya waktu dia ketemu si ibu Esme ini Esmeralda ya Si Esme ini bilang kan Kayak Kamu wetton apa Oh saya Selasa Kliwon Bagus ya Saya belum pernah lho Ketemu orang yang wettonnya Selasa Kliwon Blablabla Udah Itu berarti kamu orangnya bersih Kamu nggak gampang kena santet Entah kenapa Informasi tentang Selasa Kliwon itu Lebih lengkap Di sinopsis Daripada di filmnya Konon menurut kepercayaan Jawa Hanya pewaris wetton Selasa Kliwon Yang dipercaya dapat menakukan kajiman Nah Nah tapi Tapi Di filmnya malah nggak dijelasin Nanti Nggak dijelasin Cuma di filmnya cuma ditanya dia Iya Udah Udah tuh Terus selanjutnya adalah Jadi pas tadi si Dukun Badang ini Keliling-keliling rumah Melakukan ritual Pas lagi ritual-ritual si AC-nya kesurupan AC-nya kesurupan Dilawan lah Suut Dilawan lah sama Dukun ini AC-nya pingsan AC-nya pingsan Terus Si Rama Si Rama pergi ke rumahnya ibu Esme Iya Si Rama pergi ke rumahnya ibu Esme Ibu Esme bilang Kamu harus cepat Mereka dalam bahaya Iya Tangannya BESME sambil begini-begini Hahahaha Kamu harus cepat Hehehe Dengan kekuatan bulan Gitu Anjing Anjing Jokes-jokes Mobile Legends Jokes Mobile Legends Ini kalo yang Nggak main Mobile Legends bingung anjing Emang jokes ini Nggak 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 Kamu harus cepat Kamu harus membacakan Mantra ini Bersamaan dengan Asia gitu Pergilah dia Ke rumah itu Entah kenapa dia udah masuk rumah aja gitu kan Ternyata dia ketemu si Asia ini Yang tadi habis di eksorsis Kan pingsan tuh si Asia Tangannya di ikat Tangannya di ikat kan diranjang gitu Itu pun Oke ini adonan ini ya Ternyata ikatannya gampang dibuka ya Yang pertama Tujuan orang mengikat itu Kan untuk biar Orang ini nggak kabur Nggak kabur Tapi yang di ikat tangan doang kaki enggak Kaki enggak Kan kabur pakai kaki Kan bisa tuh Tangannya begini Iya betul Bisa Atau kayak begini Kalau buka pintu gini Iya Kecuali kalau Asia sehari-harinya Jalan nya handstand Itu baru Tangannya nggak apa-apa di ikat Ini kan Jalan nya Biasa Nggak freestyle Nggak pala di bawah Makanya harusnya Kakinya juga di ikat dong Tangannya Asia di ikat Akhirnya dibuka langsung Asia kamu nggak kenapa-napa kan Iya aku nggak kenapa-napa Udah gitu di ikatnya ternyata ikatan Cuma sekali doang Cuma sekali Kayak parsel Kayak parsel Udah gitu Terus kata si Si Rama Bagi melakukan ritual di atas Gitu Kita harus membacakan mantra ini Bersama-sama Ya entah kenapa Di atasnya itu Suaranya terdengar dari bawah Iya Anjing ini nggak pakai back tone Apa gimana sih atasnya anjing Atapnya gue curiga cuman Atap ini doang anjing Triplek anjing Kok bisa kedengerannya sejelas itu anjing Suara dari atas ke bawah Iya Terus mantra itu akhirnya dibacakan ya Sama-sama dibacakan Bla 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 Ketika mantra itu Terus dibaca Nggak terjadi apa-apa Nah gue mau komen satu Sebelum lu Komen itu Entah kenapa ya Film ini kan banyak banget Audionya nggak kedengeran Sehingga gue merasa Film ini sangat butuh Sekali subtitle Yang bikin gue keselnya Yang bikin gue marah Dan bikin gue emosi Adalah ketika Lagi scene baca mantra Baru ada subtitlenya Ger Oh iya scene baca mantra Ada subtitlenya Dari keyboard ke barat Betul Gue baru sadar ya Betul Iya kan Maksudnya adalah Banyak sebenernya Audio-audio yang perlu Lo kejelasan dari subtitle Tapi nggak lo kasih Ketika Lo lagi baca mantra Baru lo kasih Ini kan namanya terkesan Males Editornya gitu loh Betul Gue sebagai penonton Resah gitu Karena Gue banyak kelewatan Audionya gitu Gue banyak kelewatan Dialog-dialognya yang kayak Gue pengen banget loh Gue pengen banget Sebagai kita reviewer ya Apalagi Gue pengen banget Paling nggak gue tau Dia tuh ngomong apa gitu Tapi ada beberapa adegan yang kayak Bentar tadi dia ngomong apa Tapi udah nggak bisa di rewind gitu loh Oke Selanjutnya abis mereka baca mantra itu Nggak terjadi apa-apa kan Terus tau nggak Apa yang dibilang si Rama Ke anginan Udah Sekarang kamu Istirahat dulu aja Nanti kalo keadaan udah tenang Baru kita kabur Padahal Di atas itu lagi ritual Itu mereka bisa kabur Mereka bisa kabur disitu Anji Kan pertama kamarnya itu ada di langkah satu Iya Mereka nggak perlu Lewat Keluar kalo misalnya mereka Was-was ya Kan lo kaburnya nggak pake Cerobong asap anji Mereka bisa aja tuh Lewat jendela Orang jendelanya gede-gede Buktinya Si Di adegan terakhir Si Ibu Mia Bisa jatuh Bisa jatuh Berarti badan bisa masuk di jendela dong Betul Kecuali ventilasi doang Betul Ini nggak anjing Terus kayak udah Kamu sekarang istirahat dulu aja Nanti kalo Kada udah aman Kita kabur Terus udah Sekarang itu Itu saat itu juga lu harusnya kabur Thor Terus udah Ada yang berikutnya adalah Si AC nya Ya iya aja lagi Balik tidur lagi dia Balik tidur lagi Terus tangannya diikat lagi Tidak Balik tidur lagi Terus tiba-tiba denger ada suara orang turun Tak 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 Dia langsung kayak Diikat lagi tangannya Diikat lagi tangannya Buat apa bang Bang set Buat apa bang set Terus Dia langsung sembunyi di bawah Di bawah kasur Template sih Itu template banget sih Ya sembunyi di bawah kasur Pintu dibuka Akhirnya disitu Dukun bilang Dia kayaknya sudah baik-baik saja Tinggal kasih aja air putih banyak-banyak gitu Intinya ngomong kayak gitu kan Cuman ngomong itu doang Terus dia pergi Adegan berikutnya adalah Si Asia Kebangun begini Tangannya udah kebuka Iya Jadi kayak ternyata Pas Rama baca mantra itu Dia tuh nemu mantra juga Di Di tasnya Asia Oh iya 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 Pas dia cocokin kayak gini Loh 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 Gue gak tau kenapa dicuriga ya Iya dia cuman kayak ada jinjing Iya iya Kayak pokoknya Gak dijelasin tuh Dia tuh kayak melihat sesuatu yang Mengejutkan gitu Iya mengejutkan Kayak dia menemukan fakta yang mengejutkan Iya dia menemukan fakta yang mengejutkan Tapi Si penulisnya Gak mencoba menjelaskan kepada penonton Fakta apakah itu Nah itu Gak mengerti Nah itu loh Intinya pas dia kayak buka kayak gitu Dia langsung pergi ke rumahnya bu Esme itu kan Nah Itu juga Kenapa dia pergi ninggalin si Asia Kan tadinya mau kabur bareng Oh iya iya Dia langsung ke rumahnya bu Esme itu Iya Baru abis itu dibunuh Di rumahnya bu Esme itu Dia dibunuh Ternyata selama ini villainnya tuh bu Esme Betul Nah bu Esme itu ngirim bola api lah Terus bola api itu menghajar Si atapnya rumahnya Pak Ismail kan Ternyata Esme itu dalam semuanya Ternyata Esme itu dalam dari semuanya Dan disitu Esme mencerit Pertama si Rama itu kayak Ini maksudnya apa? Gitu kan Iya Penonton juga bertanya sama itu Ini maksudnya apa? Bener Aku bertanya Terus si Bu Esme itu masih kayak Enggak Rama kamu tuh salah kira Blablabla Terus si Rama bilang kayak Jujur saja ini maksudnya apa? Gitu kan Terus dengan sangat cepat Dukunnya langsung kasih tau gitu Iya Akhirnya diceritakan juga Apa yang terjadi Dan jujur gue tuh gak paham sama sekali Apa yang di ngomongin Dukun itu ya Iya Pada akhirnya tiba-tiba si Ramanya tidak sadarkan diri Di rumah itu si Ramanya kayak Gitu Iya Padahal gak diapa-apain juga sama Dukun Namun pingsan Sementara di rumahnya Pak Ismail Iya Si Mia kebangun nih Si Mia kan lagi tidur sama suaminya Dia kebangun Padahal gak ada trigger ya Kayak gak ada suara Gak ada penampakan Kayak orang kebangun kayak lagi mau haus aja gitu Iya Tapi kebangunnya set Dia pergi langsung ke atas Langsung ke kamarnya Ismail gitu Iya Langsung didorong deh dia Jatuh mati Siapa? Si Mia kan Didorong jatuh mati Terus Ada yang berikutnya adalah Si Jilong Kebangun juga tuh Set Dia nyari istrinya Mana istriku Ternyata pas dia lihat Istrinya udah mati Terus dia langsung ngambil tombaknya Aneh banget anjing Langsung Siap-siap mau skill 2 kan Iya siap-siap mau skill 2 Dia ke ruang pesugihan Ke atas ke belakang lemari itu Mau nyongkel si Mau nyongkel si Kakenya justru Iya ternyata si Ismail Kakek itu kesurupan Terus out of nowhere tiba-tiba Dia kegantung tali Mati Mati Si Ismail Si Bapak itu Si Ismail dibakar Dia sama si Asya Iya Udah akhirnya Ketiga keluarga ini udah mati Ketiga keluarga ini udah mati Ternyata dirumah yang sana Si Hasan yang lagi Gitu Akhirnya Mati Digorok kepalanya Sama si Bu Esme Digorok gini Aku telah meramal takdirmu Digorok gini Bu Esme Eh ini jangan bikin confused moment dong Kasian yang kagak main mobile legend anjing Yang main mobile legend mungkin akan relate gitu Gak main kasian Udah Akhirnya 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 Yang begini-begini gak ada ya guys Di adegan sebenarnya Ini cuma jokes aja guys Akhirnya di ulti lah dia sama si Bu Esme Kepalanya digorok Si Bu Esme pun akhirnya naik motor Dia pergi ke rumahnya si Ke rumah si Pak Ismail Membawa Kepalanya si Rama Ternyata Selama ini tuh plotisnya adalah Si Bu Esme ini Yang Melakukan persembahan di ruangan itu Iya Dan dia itu sebenarnya mengincar sesuatu Di rumah itu yang bisa memperkuat ilmunya Yaitu Tapi dia gak bisa masuk Iya Karena ada jimat di rumah itu Betul Nah Sampai sini aja itu Ceritanya udah beda nih Ceritanya tuh udah bukan cerita pesugihan Udah jadi cerita santet Iya Padahal Ekspetasi gue Pertama ya Dari judulnya Kajiman Iblis Penagih janji Iblis terjat penagih janji Nah Disitu ada kayak Ada janji yang dilanggar Betul Ada ekspektasi dari penonton Bahwa penasaran kayak Janji apa yang Yang dilanggar Bukan Janji apa yang akan ditagi Betul Janji apa yang ditagi sama si Kajiman ya kan Ternyata gak ada Ternyata tuh adalah Ceritanya tuh adalah Si Si Dukun yang ingin mengambil Kayak apa sih Pusaka 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 doang yang seperti Cendramata dari Malioboro Ternyata Coba lu nonton dah Ternyata ceritanya tuh tentang Soalnya Lukun yang ingin mengambil Pusaka di rumah itu gitu Dia bahkan Pesugihan itu hanya dibilang Kalau si Si Pak Ismail itu ikut pesugihan Betul Tapi kayak Kajimannya itu bukan Punyanya Pak Ismail Kajimannya itu punyanya si Bu Esme gitu Oh emang iya Eh gak tau Setau gue Kajimannya memang sudah ada disitu Gara-gara dia ada di rumah itu Gara-gara si Pak Ismailnya ini Dulu Melakukan pesugihan Makanya ada si Kajiman Terus Melakukan pesugihan Perjanjian lah Melakukan perjanjian sama si Kajiman Makanya si Kajiman Tinggal di rumah itu Tapi Tapi sama Pak Ismail gak dikasih makan Akhirnya lah Iya karena Pak Ismailnya sakit Enggak Pak Ismail gak kasih makan dia Enggak kasih tumba Karena dia gak mau Anak-anaknya itu mati lagi Iya Makanya si Kajimannya murka Kajimannya marah Dia yang sakit Iya Dia yang sakit Oke Terus Hubungan Adj Gue gak ngerti Disini Ini nih Inilah Coba guys Kalian yang udah nonton Coba tulis di kolom komentar Kita jujur kayak Kita harus nonton 3 kali kali ya Produce lainnya lagi itu adalah Ternyata si Ibu Esme Di masa lalu itu Pernah ketemu sama si Asia Balik lagi ke adegan yang pas si Ibu Esme kesurupan mamanya Asia Si Ibu Esme itu Bilang kalo aku bisa Pertemukan kamu sama ibumu lagi Tapi dengan syarat kamu harus bantu aku Aku mengintar sesuatu di rumah Di sebuah rumah Kamu harus masuk kesana Aku akan berjanji kamu bisa bertemu ibumu Akhirnya Asia bisa masuk ke rumah itu Yang gue bingung Kenapa sih Asia itu di awal-awal film Dia masih bingung tuh Sama kayak Dia ketemu ini di bawah ranjang Dia tuh bingung ini tuh apa Padahal dia tuh udah diutus kesana Iya betul Terus kayak Aku tau aku harus nanya ke siapa Terus akhirnya Dia tanya ke ibu Esme itu Mereka tuh bertemu seolah-olah mereka tuh kayak gak pernah ketemu Tapi ternyata plotisnya mereka udah pernah ketemu Mungkin dia dihilangin ingatannya pake asap-asapnya si ibu Esme itu Anci Itulah yang terjadi sama si Rama juga Pake asap-asap itu si Ramanya langsung Tidak sadarkan diri kan Langsung digorong Menurut lu gitu gak? Gitu Comment guys Coba guys tolong di kolom komentar guys yang udah nonton Pokoknya akhirnya si ibu Esme ke rumah sana Dia taro kepalanya si Hasan Dia pencet bel Dia pencet bel Dia jawab Surabaya Surabaya Satu Jadi cerdas-cer mat anjing Ditaro lah kepalanya Hasan yang udah digorek di atas meja Tak Terus kajimannya ngomong-ngomong Ngomong-ngomong apa Dengan bentuk kajimannya itu Sumpah guys Kita nih beneran kita nyimak loh ya Tapi gak tau memang Mungkin Buat kalian yang udah nonton Terus kalian yang merasa Ngerti banget film ini Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin kapasitas otak kita yang Kurang gitu loh Mohon maaf sekali Terserah kalian Mau nganggapnya Mungkin kita yang kurang kali apa sosok-sotaknya Ini antara dua Antara gue yang bodoh Atau gue yang jadi bodoh Setelah nonton ini Betul Antara kita bodoh atau kita jadi bodoh Setelah nonton film ini Kayak gitu sih Kalau misalnya kita yang bodoh Ya udah lah kita terima Sosok kajimannya pun Yang ketemu di Sama Bu Esme yang di terakhir itu Sosoknya hitam banget loh Kayak gak kelihatan apapun Kayak hitam dan asap-asap yang berumbay-rumbay gitu kan Kayak ini tau Kayak rock hula-hula Kayak rock hula-hula orang Hawaii kan Betul-betul Tapi bedanya warna hitam gitu Jadi kayak Sosok Bahkan, bahkan, bahkan Kita tuh bisa melihat Wajah Kajiman Hantu Kajiman yang lebih jelas tuh di poster Di poster Dapada di film Dapada di filmnya Di filmnya malah ngeblur Wajahnya Terus kayak udah Akhirnya ngomong-ngomong sesuatu Ketika semua orang udah mati Di akhirnya dengan si ibu ini Ngambil pusaka itu Dia pergilah keluar rumah Dengan menggunakan jas hujan Betul Apa maksudnya menggunakan jas hujan? Apa maksudnya menggunakan jas hujan? Mau ketemu badut IT? Hah? Kan pake jas hujan kuning juga sama Adegannya kayak itu Kayak IT ya Kalau nggak ini kali Ibu Rara Yang gini-gini itu Iya Terus Setelah dapet pusaka itu ya Setelah dapet pusaka itu Ditutup dengan si Asia Yang akhirnya dia pulang ke rumahnya dia Pas dia pulang ke rumahnya dia Dia lihat diranjang udah ada ibunya Betul Tapi versi itu versi Versi Walking Dead gak sih Ibunya versi kayak mayat hidup gitu Iya udah hitam gitu ya Iya Itu mah Itu mah bukan ketemu ibunya Tapi ketemu jasad ibunya co Itu mah kagak usah lu Buat persekongkolan dengan Iblis Dengan iblis Lu gali aja Kuburan ibu lu taro diranjang lagi Iya Iya Kayak Buat apa lu ketemu ibu lu lagi Tapi versi jasad doang Kecuali kayak si Asia buka pintu Terus dia lihat ibunya lagi duduk di meja makan Betul Asia Nah itu oke Nah itu oke Nah ini dalam keadaan si ibunya itu Jasadnya hampir sama Gue inget banget hampir sama Kayak jasadnya si Santi Iya hitam hitam gitu kan Iya Maksudnya kayak Maksudnya kayak Maksudnya kayak Bu Esme Bu Esme itu bukannya kayak mengkontak dunia lain gitu loh Buat ibunya dateng Tapi Gue bayangin adeganya adalah Bu Esme itu Maksudnya Nenggal dikubur Maksudnya dikubur Bu Esme tuh nge-kubur Taro itu diranjang Apa sih Apa sih Bu Esme itu si dukunnya Si Bu Esme itu sama keluarga Hasan ini Gak ada hubungannya apa-apa loh Ga diceritakan mas lalunya Mereka pernah ketemu apapun gitu Untung gue bawa air nyi Ngerti ga sih Iya Ngga di jelaskan hubungannya antara Si Bu Esme sama si Pak Ismail Jadi kenapa Bu Esme itu pengen Sesuatu dari rumah Pak Ismail Kayak di masa lalu mereka gak pernah ketemu anyway Gitu Ya mungkin pusaka hunter aja kali Terus juga Judulnya adalah Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji Gak ada scene yang menunjukkan kajiman itu kejam anjing Malah lebih kejam si ini Si Bu Esme nya Sampai ngegorok-gorok Gue pikir kayak si kajimannya yang Yang ngerobek-robek mukanya Orang-orang gitu Karena judulnya lebih banget loh Iblis Terkejam Penagih Janji Dan juga kayak Gradingnya juga biru banget anjing Iya di beberapa adegan memang dragging Biru banget Gradingnya Entah apa gue juga merasa Film ini tuh gelap banget Betul Kenapa semua rumah kayak tokennya pada mati semua anjing Coba kalian yang udah nonton film ini Dan kalian coba nonton film bisikan jenaznya Aldi Taher Menurut gue kayaknya hampir sama loh ini Warnanya Kita langsung aja panggil Profesor HS deh Yaudah-yaudah HS anjing Boring Boring HS 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 Bagaimana overall film ini menurut Paduka Hive Overall sutradar atau penelus di film ini Terkesan dia ingin menghindari horror dan jumpscare yang mainstream Dan juga dia banyak menggunakan teknik pendekatan psikologis toko utamanya gitu Tiap kali di teror Tapi yang kita nonton jadinya ini semacam film yang dragging dan flat Betul Ada yang lu suka gak dari film ini? Ya aku suka Film ini bisa mengangkat kembali rasa kanganku dengan nuansa horror di rumah sakit Karena kita udah jarang loh nonton adegan jumpscare atau teror di scene rumah sakit Oh Di film-film Indonesia ya Dan juga set rumah sakitnya tuh bener-bener meyakinkan ya Meyakinkan Kayaknya itu beneran Eh bukan kayaknya lagi Itu beneran rumah sakit sih itu Iya Lumayan serem loh ada setan melayang di lorong rumah sakit Iya Mengincar orang gitu Itu sih yang aku suka Oke catatan itu ada gak yang versi HS? Di sini setiap kali setan mereview dirinya sendiri Kamera langsung dengan cepat mensoret muka tokonya doang Iya Dan lama sekali loh Betul Seperti seolah-olah dia ingin fokus ke psikologis tokonya Yang sedang ketakutan dan lain-lain Makanya aku kalo jadi setannya kesel tuh screen time aku dikit banget Iya loh Bisa dibilang screen time setan di film ini tuh kayak cuma satu setengah menit Makanya hantunya kena file editing anjing di sini anjing Kalo aku ya overall menurutku cukup sedih Karena film ini tuh sebenernya punya banyak sekali potensi Untuk menjadi bagus Betul Ya kayak misalnya andai aja dia membuat film ini dia fokuskan dengan Gw usah terlalu ribet ya mikirin plot twist ini itu itu Fokus aja ke kajiman yang begitu kejam menagih utang Apakah dengan cara-caranya kajiman entah kayak dia digaruk Isi tubuhnya gitu-gitu kan Iya 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 Kayak dibuat film gore aja gitu Menurut gue kayak ini tuh udah pasti seru banget Karena aku juga mengapresiasi ya jarang-jarang Film horor itu mengangkat toko mitologi Indonesia gitu Iya Kayak maksudnya sekretriana aja bikin horor mitologi blodi meri gitu Blodi meri Jadi itu punya peluang kajiman Bahkan tadi followersku ngechat kayak Bang padahal kalo aku orang Jawa Aku denger kata kajiman aja aku langsung merinding Nah Nah maksud gue kayak Berarti kan toko kajiman ini tuh powernya luar biasa untuk membuat takut Betul Dan banyak sekali cerita yang bisa digali dari kajiman Tapi instead of menceritakan tentang kajiman Itu lebih menceritakan tentang konflik antara Bu Esme si dukun itu sama Ismail Yang juga bahkan mereka bu Esme sama Ismail ini gak pernah ber Benang merahnya apa ya Apa Apa gitu Kalo aku jujur aku gak paham Dan bagi aku aku melihat film ini itu hanya seperti sekelompok orang yang lagi main film-filman Main film-filman yuk gitu Kayak gitu sih Jadi kayak menurutku sayang banget Sekelompok orang yang delusional akan diganggu hantu gitu Yang sebenernya gak ada Iya Karena mimpi-mimpi kan dibuat kayak mimpi buruk Gangguan hantunya itu dibuat mimpi buruk loh Jadi kayak menurutku sayang banget gitu Sayang banget gitu Masuk-masuk rating kalo dari aku ya Aku rating 4 sih 4 per 10 Karena sebenernya bisa 5 Cuman kayak gak ngerti ceritanya gitu Padahal Padahal menurutku setnya udah lumayan Acting Well done Efek Efek gorok kepala The best Tapi bagi aku balik lagi Karena kan aku udah sering bilang kalo fondasi Bagi aku menonton sebuah film itu adalah cerita Cerita Itu Paling penting kok itu sih Gua sih masih menghargai lah kalo misalnya shootnya jelek Tapi ceritanya bagus gitu Iya Daripada shootnya bagus ceritanya jelek Let's say Let's say kayak 2 2G 2 2G itu teknisnya jelek banget loh Maksudnya kayak Dia bikin film warnanya tuh kuning banget Sampe Sampe matanya tuh harus ditetesin insto Kering mata nonton 2 2G itu Tapi ceritanya bagus loh Nah Ceritanya bagus-bagus menurut gue Jadi kayak masih bisa gue maafin gitu Eh Lu berapa rating Minus 2 ribu sih Sakit pala ya Sakit pala banget gue anjing Sakit pala Sakit pala Lu mampir-mampir dulu ke Bangladesh Ke Jauh Sampai tujuan juga Dan apa? Apa faedahnya aku menaiki bis ini gitu loh Betul betul Malah es Rating Kalau aku satu sih Banyak sekali scene yang membuat aku mempertanyakan diriku sendiri Apakah aku benar-benar ngerti atau kita semua gak ngerti ini Iya Itu terbukti ketika lampu bioskop udah nyala Semua penonton tuh saling tatap Apakah mereka dua yang tidak mengerti atau semuanya tidak mengerti Ini bener kita juga jadi saksi bahwa Beberapa penonton yang nonton film ini juga Pada-pada kayak gini Kita contohin ya pas lampunya nyala Gak ngomong Jadi mata yang berbicara gitu Gak ada kata-kata sesama penonton cuman kayak Iya gitu Gitu Iya kayak gitu Bener-bener-bener Aku pribadi gak pernah bilang jangan nonton film ini Kalau mau nonton silahkan ya Pendapat kita tuh jangan dijadikan acuan Karena pengalaman nonton orang itu berbeda-beda Jadi kayak Kalau mau nonton, nonton aja gitu Karena siapa tau kalian suka gitu Siapa tau menurut kalian bagus Menurut kita jelek Kan kita bisa aja pendapat berbeda gak masalah Kan tiap-tiap orang itu menikmati hal yang berbeda Kalau gue misalnya menikmati cerita Tapi ada yang misalnya menikmati aktornya Betul Siapa tau ada yang sih ini fansnya Anggini Hak Pasti seneng gitu Siapa tau disini fansnya si Jordi Pranata Pasti seneng gitu Jadi kayak banyak hal yang bisa dinikmati Tapi kalau bagi kita kan sebagai penikmat alur cerita Menurut kita agak kurang Jadi makanya jangan percaya kita Dan jangan percaya siapapun Pengalaman nonton tuh balik lagi ke kalian masing-masing gitu Bahkan aku denger katanya Sinecraft bilang bagus film ini Oh iya Iya gitu Balik lagi ke masing-masing orang gitu ya Kayak gitu ya guys Jadi kayak silahkan menonton sendiri Buktikan sendiri Nah setelah menonton Nanti kalian diskusi ya Kita di kolom komentar di bawah Oke Kita mungkin akan ketemu lagi di film horor terakhir bulan ini Yang berjudul Jin Kodam Jin Kodam Inilah yang salah satu kita tunggu-tunggu ya Tanggal 28 Mei Gitu Oke Sampai bertemu di video berikutnya Jangan lupa juga nonton Algemen Teti Di channel Alpi Bye